Pancingan Mahfud MD pun berhasil Hidayat Meruahid pun akhirnya keceplosan Ketika Pak Mahfud MD mentweet yang berisi Di bulan September ribut-ribut G30 SPKI Atau film G30 SPKI Dan sekarang ini di bulan November Ribut-ribut tentang Undang-Undang Cipta Kerja Pemerintah dituduh pro-kapitalis lah, pro-PKI lah Teori apa yang bisa menjelaskan ideologi Pancasila kita Dan akhirnya pun Hidayat Meruahid pun terpancing untuk membalas komentar Dari pernyataan Mahfud MD di Twitter Dan responnya pun sedikit banyak terpancing Hidayat Meruahid pun selaku Wakil Ketua MPR RI Merespon pernyataan Mahfud MD Berikut ini pernyataannya Karena kita sepakat negara NKRI adalah negara Pancasila Justru aneh kalau pemerintah dan rakyat tidak meributkan soal komunisme dan kapitalisme di bulan apapun Nah, menurut saya ini yang aneh Padahal Mahfud MD tidak bermaksud demikian Tapi respon Hidayat Meruahid langsung seolah-olah menuduh pemerintah pro-kapitalis dan komunisme Dan secara langsung pun Mahfud MD pun langsung menimpali Menurut Mahfud MD, Hidayat Meruahid pun gagal paham Karena yang dimaksud Profesor Mahfud MD bukan demikian Itu seperti Hidayat Meruahid langsung menuduh pemerintah pro-kapitalis dan komunisme Memang di bulan apapun Seperti di bulan September Langsung ada kelompok tertentu yang menggaung-gaungkan pro-komunisme Dan sekarang sudah lewat di bulan September Tetap saja penolakan RU Cipta Kerja Dikiranya pemerintah pro-kapitalis Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Belum menyaksikan video ini Pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Hidayat Meruahid keceplosan Mahfud MD langsung bereaksi Wakil Ketua MPRRI Hidayat Meruahid Dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD terlihat saling balas komentar di media sosial Twitter Hal ini bermula dari cuitan Mahfud MD Yang diduga menyindir kelompok tertentu Bahwa di bulan September Kelompok ini ribut soal PKI Sehingga pemerintah dituding pro terhadap komunis Sementara di bulan Oktober Mereka hidup soal undang-undang cipta kerja Pemerintah dituduh pro-kapitalis Ada meme bulan September ribut-ribut film G30S PKI Pemerintah dituding pro-kapitalis Bulan Oktober ribut-ribut undang-undang cipta kerja Dituduh pro-kapitalis juga Tulis Mahfud MD pada 11 Oktober 2020 Teori apa yang bisa menjelaskan ideologi Pancasila kita Mungkin kita perlu mempertimbangkan teori Fredring Tentang prasmatik sosial di sambung dia Cuitan Mahfud MD ini pun dibalas oleh Hidayat Meruahid Anggota fraksi PKS di PRRI ini mengatakan Wajar jika rakyat ribut soal komunis dan kapitalis Sebab Indonesia menganut ideologi Pancasila Karena kita sepakat NKRI adalah negara Pancasila Justru aneh kalau pemerintah dan atau rakyat Tidak meributkan atau menolak komunisme dan kapitalisme Di bulan apapun Karena memang komunisme dan kapitalisme Tidak sesuai dengan undang-undang Pancasila Tulis Hidayat Meruahid Mahfud MD kemudian menilai Hidayat gagal paham Mahfud mengadakan salah besar Jika pemerintah dituding komunisme sekaligus kapitalisme Gagal paham ya Ustadz Benar, kapitalisme dan komunisme harus kita ributin Tapi kalau satu biak dituding kapitalis Sekaligus komunis itu salah besar Sama dengan Antum misalnya Menuduh Aidit itu komunis sekatigus kapitalis Menurut Anda rezim kita ini memang komunis Atau sekaligus kapitalis Tanya Mahfud MD Hidayat kemudian balik menduduh Mahfud MD yang gagal paham Hidayat menilai Mahfud MD seolah mempelitir Argumennya menjadi sebuah tuduhan Hidayat mengatakan wajar saja Jika ada yang bersikap kritis terhadap komunisme dan kapitalisme Loh, saya memang kritisi Agar NKRI yang berpancasila Sudah meributkan komunisme dan kapitalisme sepanjang waktu Tapi kok dipelintir jadi tuduhan Antum gagal paham Prof Di negara demokrasi kritik wajarnya disikapi dengan sebagai vitamin Yang menyihatkan atau menguatkan daya tahan Untuk kebaikan bersama Papar Hidayat Berwahid Diketahui sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Cristianto Menanggapi tuduhan sekelompok masa Seperti Persatuan Alumni 212 dan Front Pembelah Islam FPI Yang menyebut Partai Berlamang Banteng itu sebagai Partai Komunis Dan berusaha mengganti Pancasila Dia menegaskan bahwa pernyataan sikap politik dan kebijakan PDIB Selalu bertemakan Pancasila Menurut Hasto Partainya berkomitmen untuk menjaga Indonesia sebagai negara Pancasila Bukan negara komunis, sekuler, liberal, ataupun fasis PDIB juga menolak sebagai upaya kelompok ekstrim kiri maupun ekstrim kanan Yang mencoba mengganti ideologi Pancasila Karena itulah dukungan terhadap Pancasila Sebagaimana sering disuarakan akhir-akhir ini Termasuk oleh mereka yang sebelumnya memiliki pandangan ideologi berbeda Merupakan dialek talika Kemajuan yang semakin menunjukkan kebenaran terhadap Pancasila Sebagai ideologi negara Kata Hasto melalui keterangan tertulis minggu 5 Juli 2020 Hasto menjelaskan bahwa proses kelahiran Indonesia Melalui perjuangan panjang Hingga akhirnya merdeka karena kekuatan sendiri Indonesia berdiri dengan landasan koko Yang digali melalui pemikiran yang jernih Mengbumi, visioner, serta terus menggelontarkan semangat kebebasan Dari segala bentuk penjajahan Khususnya kapitalisme dan imperialisme katanya Maka kata dia Terbukti dengan ideologi itu Indonesia bersatu dan mampu menghadapi berbagai ujian Sejarah seperti kemampuan memadamkan pemberontakan PKI DI, Permesta, pemberontakan RMS dan lain-lain Dengan Pancasila kita selalu satu Berbeda dengan Yugoslavia Unisovet yang terpecah belah Juga Yaman, Irak, Suria dan lain-lain Yang terus dihadapkan pada krisis Akibat perang yang tidak kunjung usai Karena itulah Adanya filsafah hidup Falsafah dasar dan juga ala pembersatu Seperti Pancasila Selalu kita syukuri ujarnya Dia melanjutkan Dengan ideologi yang menjadi yang bersatu tersebut Pancasila jelas terbukti efektif Menjadi dasar dan tujuan kehidupan berbangsa Melalui Pancasila pula kita tegaskan Bahwa Indonesia bukan negara sekuler Bukan negara komunis Bukan negara teokrasi Bukan liberal Dan bukan pasisme Indonesia adalah Pancasila Suatu konsep negara kebangsaan yang terdiri Di atas paham individu dan golongan buturnya Hasto pun mengatakan Dengan Pancasila Bangsa Indonesia mampu mengatasi Berbagai paham dan anti-ketuhanan Dan anti-kemanusiaan Pancasila lanjut dia berbeda Dengan paham ekstremisme Radikal Berbagai bentuk membunuh diri Sebagaimana terjadi di Kota Surabaya Pada tahun 2018 Adalah contoh paham yang buta Terhadap nilai ketuhanan dan kemanusiaan Kita saatnya seluruh bangsa Indonesia bersatu Teguh dalam Pancasila di tengah Ancaman ismel yang tak sesuai Dengan jalan hidup bangsa Indonesia Saatnya kedepankan semangat persaudaraan Sebagai salah satu bangsa Yang bertanah air satu Indonesia katanya Terima kasih telah menonton!